Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku lagi buat cemilan yang enak dan mudah Cocok banget dijadikan cemilan di rumah atau ide jualan Cara buatnya gampang banget, mau tau gimana? Yuk saksikan video ini sampai selesai Oke langsung aja ke cara pembuatannya Yang pertama siapkan wadah, masukkan 1 butir telur Kemudian kita kocok Kocok terus sampai keluar gelembung-gelembung udara seperti ini ya Selanjutnya tambahkan 200 ml santan kental Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata Jika sudah sisikan terlebih dahulu Siapkan wajan, masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa warna Masukkan juga gula merah sebanyak 170 gram Disini aku menggunakan gula aren Jika teman-teman tidak memiliki gula aren Boleh menggunakan gula merah biasa Tambahkan 500 ml air Jika sudah aduk-aduk sampai semua tercampur Jangan lupa tambahkan juga 1,4 sendok teh panili Kemudian 1,4 sendok teh garam halus Jika semua bahan sudah tercampur Selanjutnya hidupkan api kompor Kemudian masak menggunakan api sedang Terus diaduk sampai mendidih dan gulanya larut ya Nah ini dia sudah mendidih Gulanya juga sudah larut Selanjutnya jangan langsung dimatikan ya Tunggu sampai kira-kira 3 menit Jika sudah 3 menit Selanjutnya matikan api kompor Dan tunggu sampai uap panasnya hilang ya Oke uap panasnya mulai hilang Selanjutnya jangan lupa kita saring terlebih dahulu Supaya kotorannya tidak ikut tercampur Tahap selanjutnya Masukkan air gula merah sebanyak 3 centong Kedalam adonan telur dan santan tadi Kemudian kita aduk-aduk Sampai tercampur rata ya Ini tujuannya supaya nanti Adonan telurnya membentuk serat lumut gitu ya Oke selanjutnya siapkan wajan Saya pakai wajan bekas masak air gula tadi Kemudian masukkan air gula yang sudah disaring Tambahkan juga air telur plus santan Campur jadi satu di wajan Kemudian masak menggunakan api sedang Sambil diaduk-aduk Supaya santannya tidak misah Aduk terus ya Agar semua bahannya larut Dan hasilnya juga bagus Nah ini sudah mendidih Selanjutnya kita aduk terus Kemudian tunggu kira-kira 2 menit ya Baru kompornya boleh kita matikan Setelah 2 menit Selanjutnya kompor kita matikan Dan tunggu sampai uap panasnya hilang Sambil menunggu uap panasnya hilang Siapkan wadah Disini aku pakai loyang ukuran 20 x 10 cm ya Kemudian aku oles semua permukaan loyang Dengan menggunakan air Ini tujuannya agar nanti saat puding dikeluarkan Tidak lengket dan mudah untuk dikeluarkan ya Nah ini sudah rata Selanjutnya masukkan semua adonan puding yang tadi sudah dimasak Tuangkan ke dalam loyang Sebelum pudingnya dingin Sesekali diaduk-aduk seperti ini Supaya tercampur rata Dan tidak misah ya telur dan santannya Ini sudah dingin Selanjutnya akan saya masukkan ke dalam kulkas Agar lebih cepat beku dan lebih seger Oke ini dia hasilnya setelah dimasukkan ke dalam kulkas Sudah beku banget dan mengeras Dan ini akan saya keluarkan dari loyang Selanjutnya potong sesuai selera Bebas ya ini aku potong 16 Hasil pudingnya cantik banget Bismillah aku cobain ya Rasanya enak banget Lembut Manisnya pas Kalian wajib cobain ya resepnya Buatnya mudah Bahannya juga gampang didapat Dijamin anti gagal Oke demikian Resep dari saya Semoga bermanfaat ya Silahkan teman-teman untuk mencoba di rumah Sampai jumpa di video-video saya Selanjutnya Bantu subscribe Like, komen, dan share Jika video ini bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya